Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bagi semuanya semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga masih bisa tetap belajar dalam kode daring ya pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengoperasian aplikasi keuangan atau komputerisasi pengelolaan keuangan biasa aplikasi yang kita gunakan adalah Microsoft Excel semoga kalian semua masih ingat basic-basic dalam pengoperasian Microsoft Excel jika yang sudah lupa maka akan Bapak jelaskan secara sederhana dalam mengedit ya tempat kerja di Microsoft Excel pertama-tama kalian harus menulis dulu apa yang sudah Bapak kerjakan juga disini ada daftar akun Desa Pandansari ya pertama kalian ubah menjadi daftar akun Desa Pandansari ini namanya ya pemerintah Desa Pandansari daftar akun nomor akun nama aku ingat kalian harus memulai pekerjaan pada sel B1 ya sel B jangan nanti kamu mulainya di A1 nanti dalam pembuatan regional umum itu kalian akan mengalami kesulitan sebab rumus atau formula yang kalian input tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan bersama jadi sepakat kita memulainya di kolom atau di sel B1 untuk mengedit kalian masih ingatlah dalam melakukan pengeditan kita gunakan perintah di keyboardnya pintasan klik shift lalu kita ke kanan ya lalu ada merger and center di daftar akun pun sama seperti itu kita merger and center kan lalu di sini supaya terlihat lebih rapi kita taruh saja di tengah ya di center ini pun sama kita taruh di seperti itu selanjutnya kita buat kotak kita kotakkan supaya terlihat lebih rapi lalu ini kita buat saja supaya juga lihat rapi untuk daftar akun sudah selesai di edit nanti kalian coba mengedit di rumah ya Bapak berikan basicnya basic file ini lalu neraca saldo awal ini sudah Bapak input semuanya masih dalam format yang kurang rapi sekarang kita rapikan sama seperti tadi ya kita blok semua dari B1 ke S1 lalu kita merger and center lalu saldonya juga sama kita merger and center ya ini pun sama Hai semuanya ya kita bol semua kamu bisa klik ya pada bagian-bagian dalam buku-buku ini ada ikonnya buat ini atau kontrol B pintasan di keyboard dan kita juga akan membuat kotak di sini ya di sini masih kurang rapi bagaimana lebih merapikan lagi kita blok semua lalu kita double-click ya kalau ini kita lebarkan dulu sesuai dengan karena ini tidak terpakai sudah selesai belum ya di sini untuk debit dan kredit ini nanti akan Bapak kosongkan jadi kalian isi manual hanya saja sebelum kalian mengisi kalian blok dulu ya selnya di D bedan kredit ini di D5 dan E5 D5 dan E5 lalu kalian blok sampai bawah sampai di jumlah kita format sel ini menjadi format dalam akuntansi akuntansi akunting disini simbolnya kita hilangkan lalu oke jadi semuanya ada pecahan desimalnya 20 di belakang koma terakhir kita gunakan ini saat kalian mengetik mata uang disini misalkan ketik disini 7 juta kalian enter nah dia otomatis jadi supaya rapi semuanya dibuat seperti ini nanti jika sudah ini kita rata-rata yang lebih rapi ini juga sama kita akan lihat bagian akhir dalam nanti juta awal disini ada jumlah jumlah disini kalian gunakan umur sam ya kalian blok dari D5 sampai D81 tutup kurung ya kita coba ya ini juga sama ini di D5 sampai D81 tutup kurung ya ini juga sama ini di D5 sampai D81 seperti itu jika kita sudah melakukan pekerjaan ini sudah rapi semuanya kalian sudah input ya nominal-nominal di debit dan kredit dan hasilnya balance berarti tidak ada kesalahan kalau nanti kalian dalam menginputan itu terjadi selisih disini perbedaan antara jumlah debit dan kredit kalian cek lagi apakah dalam menginput nilai-nilai di akun-akun ini sudah sesuai atau belum seperti itu ini untuk tugas pada hari ini ya jadi sebelum kita membuat jurang umum kebarapan kalian buat dulu ya daftar akun lalu kalian buat rapi seperti ini nanti setelah itu di sheet 2 kalian buat merata satu awal kalian tinggal meng-input nominal-nominalnya saja dengan juga merapikan karena akan bapak berikan file ini saja file yang masih belum rapi semoga kalian bisa paham dengan tugas yang diberikan dan menunjukkan dengan maksimal tugasnya supaya kalian mendapatkan nilai juga yang bagus seperti itu jika ada yang ingin ditanyakan kalian bisa bisa sampaikan di komentar Google Pasbun ya di tugas yang bapak berikan demikian yang bisa bapak sampaikan semoga bermanfaat ya tetap semangat dalam belajar jangan sampai kalian silakan semangat dalam belajar karena itu nanti bisa menghargai kepada hasil belajar kalian walaupun di suasana pandemi seperti ini kita harus tetap optimis dan juga bapak ingatkan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh